Intro Berkunjung ke suatu daerah tidak lengkap rasanya jika tidak berwisata kuliner. Nah di Kota Batu Jawa Timur ada salah satu kuliner yang cukup melegenda karena makanan ini sudah ada sejak tahun 1967 yakni posketan legenda. Kota Batu tidak hanya menyuguhkan keindahan alam dan tempat wisatanya saja. Tak lengkap rasanya jika Anda berkunjung ke kota ini tidak menikmati kuliner yang akan memanjakan lidah Anda. Di tempat ini ada satu kuliner yang sudah melegenda posketan. Penasaran seperti apa? Ini dia. Posketan Legenda Kota Batu Siapa yang tak kenal dengan kuliner satu ide? Terletak di sekitar alun-alun Kota Batu, tepatnya di Jalan Kartini No. 6 Ngaglik, Kejamatan Batu, Malang, Jawa Timur, Posketan Legenda sudah tidak asing lagi bagi lidah wisatawan yang berkunjung ke kota berhawa dingin ini. Bagaimana tidak? Posketan ini sudah berdiri sejak tahun 1967. Posketan Legenda ini sebenarnya usaha turun-temurun dari orang tua. Pertama, dulu pertama itu ibu saya, sekitar tahun 1965 itu jualan ketan di emper toko. Jadi tanpa tenda, tanpa apa, cuma satu meja, satu kursi. Ngemper di emperannya kantor pos, yang sekarang menjadilah tempat parkirnya Masjid Anur Batu. Di situ orang-orang mulai mengenal, kalau malam mau ngopi, mau apa itu, ayo cari ketan, kemana? Ke kantor pos, ke kantor pos. Jadi lama-lama namanya ketan pos, bukan ketan yang mana, ketan pos, ketan pos. Kebetulan waktu itu saya masih SMP. Dikenal dengan ketan kantor pos, kok menurut saya ini bisa di, apa ya, namanya itu kok layak jual. Akhirnya saya balik menjadi pos ketan. Dan pos ketan itu berjalan terus menjadi brand image orang jualan ketan. Saat Anda datang ke pos ketan legenda di barat alun-alun Kota Batu ini, jangan heran jika antrean begitu panjang. Karena di sini pengunjung rela berdesak-desakan demi menikmati legitnya ketan legenda ini. Namun jangan khawatir, pos ketan legenda memiliki cabang di tiga titik lokasi di Kota Batu. Jaraknya pun juga tidak terlalu jauh dari pusat Kota Batu. Ya saudara, ini dia salah satu tempat kuliner yang sangat melegenda di Kota Batu, pos ketan legenda yang ada di sekitar alun-alun Kota Batu. Bisa kita lihat antriannya begitu panjang dan ramai sesak. Mungkin kali ini saya akan mengunjungi cabang dari pos ketan yang ada di Batu ini, yang jaraknya tidak jauh dari sini. Di pos ketan legenda ini, pengunjung tidak hanya dapat menikmati ketan bubuk dengan parutan kelapa seperti pada umumnya. Di sini pengunjung dapat menikmati berbagai varian topping seperti ketan keju, ketan coklat, ketan gula merah, ketan susu, ketan durian, dan masih banyak lagi. Nah saudara, ini dia beberapa menu dari pos ketan legenda 1967. Dan di sebelah kanan saya ini ada satu menu favorit pengunjung di sini, ada ketan durian. Namun sebelum saya mencicipi ketan durian ini, saya akan terlebih dulu mencicipi ketan bubuk yang sudah umum kita temui di mana-mana. Saya akan merasakan bagaimana sih perbedaan rasa dari ketan yang ada di pos ketan legendaris 1967 ini dengan ketan-ketan yang lain. Dari ketannya ini sangat berbeda dengan ketan yang lain. rasanya pas, enggak enak seperti ketan-ketan yang selalu kita rasakan bosan gitu ya. Oke. Ini dia, ketan durian ini merupakan salah satu menu favorit para pengunjung di sini. Bisa kita lihat, dari tampaknya ini sudah terlihatkan duriannya yang begitu menggoda saudara. Sekarang kita cicipi dulu. Tetan ini dipadu dengan susu yang manis, namun tidak membuat kita bosan, tidak membuat kita enak. Jadi, ketagihan ini cicipi lagi. Tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk menikmati ketan legenda ini. Karena harganya pun cukup terjangkau, yakni mulai dari 6.000 rupiah hingga 15.000 rupiah saja. Mungkin harganya relatif murah, namun jangan salah, omset per hari dari penjualan ketan ini mencapai puluhan juta rupiah. Dengan harga yang terjangkau dan rasa yang lezat, tak heran jika penikmat ketan legenda ini pun berasal dari berbagai daerah dan semua kalangan. Pertamanya sih mungkin penasaran Pak ya gimana rasanya, terus habis itu mungkin kan ini juga agak terkenal kan di kalangan mahasiswa, mungkin juga dari apa harganya juga yang relatif buat mahasiswa lah gitu. Untuk rasanya? Rasanya lumayan ternyata. Karena rasanya enak, terus harganya terjangkau. Iya, jadi kan keunikannya itu rasanya macam-macam. Jadi enggak cuma ketan yang dicampur kayak biasanya, tapi ada macam-macam rasa kayak keju, durian, nangka, dan sebagainya gitu. Saya sebelumnya udah pernah kesini beberapa kali, terus emang suka makan di sini sih, soalnya kan ketannya enak, terus ditambah saya biasanya sukanya pakai susu panas, kan cuaca juga dingin jadinya pas gitu. Soalnya ini kan udah terkenal gitu ya, legendaris, sejadinya rame juga, tertarik, dan emang rasanya juga emang-emang. Karena sudah menjadi legenda, banyak pengunjung yang menjuluki pos ketan ini sebagai salah satu ikon kota batu. Nah saudara, itulah tadi jalan-jalan kuliner saya di kota wisata batu, tepatnya di pos ketan legenda 1967. Bagaimana? Anda penasaran untuk mencicipinya? Saya Betul Rizka, jadi Prasetyo, Kopas TV Malang, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madun hari ini, saya Fian Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan langgan program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!